Pencapaian anak-anak sekalian, adik-adik sekalian tentu tidak bisa kita lihat sebagai hal yang biasa-biasa saja. Pencapaian ini sekaligus sebagai generasi penerus bangsa yang membuat kita sekalian, Bapak Presiden, dan kita semua sekalian yakin dan optimis bahwa generasi penerus bangsa kita mempunyai kemampuan yang baik, mempunyai kemampuan hebat dan kepada mereka lah akan kita bersama titipkan masa depan bangsa dan negara kita. Pemerintah juga memberikan dan menyampaikan dukungan dan terima kasih atas inisiatif media grup medcom.id bersama seluruh perguruan tinggi penyedia beasiswa Yayasan Surya Edukasi Bangsa yang telah menyiapkan dengan baik seleksi dan program online scholarship competition ini. Keyakinan akan masa depan Indonesia yang lebih baik juga didasari atas kepercayaan bahwa anak-anak sekalian, saudara-saudari sekalian adalah generasi penerus bangsa yang kompetitif, yang punya kemampuan dan daya saing yang kuat. Ini bukan ungkapan kosong, ini bukan ungkapan kosong belaka. Sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, memperlihatkan bahwa generasi Z di mana saudara-saudari anak-anak sekalian berada, adalah generasi dengan komposisi penduduk terbanyak di Indonesia dengan proporsi 27,94 persen atau setara sekitar 75 juta jiwa, suatu kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa. Saat ini, usia produktif di Indonesia diisi oleh generasi X yang berusia antara 40 sampai 55 tahun dan generasi milenial yang juga berusia pada kisaran 24 sampai 39 tahun, serta sebagian dari generasi Z. Dalam 10 sampai 15 tahun ke depan, generasi X dan generasi milenial secara perlahan akan diganti oleh generasi Z, yang akan sepenuhnya menjadi Angkatan Kerja Produktif Indonesia. Dan kerana kita bersama tidak punya pilihan lain selain menyiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah-langkah upaya strategis untuk mempersiapkan anak-anak sekalian, generasi Z sekalian, menjadi generasi penerus bangsa.